Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di rio rio haspot channel mulai federasi klub pemain pelatih penonton sampai broadcast pun pasti akan kaya raya jika sudah terjun di dunia sepakbola atau kalaupun tidak kaya paling tidak sepakbola itu jadi salah satu sumber pemasukan bagi si pelakunya salah satu pihak yang pasti akan dapat keuntungan fantastis dari sepakbola adalah broadcast atau TV penyiar tak dapat dipungkiri di dunia penyiaran tayangan sepakbola adalah nomor satu penghasil rating tertinggi dan keuntungan yang fantastis maka wajar tak ada satupun stasiun TV yang enggak mau menyiarkan pertandingan sepakbola bahkan para stasiun TV ini rela mengeluarkan duit puluhan miliar cuma buat mendapatkan hak siar sepakbola di Indonesia dua stasiun TV sedang bersaing untuk mendapatkan hak siar sepakbola mtek dan MNC tengah bersaing ketat bahkan segala cara pun dilakukan mtek satu langkah unggul atas MNC sebab mtek berhasil akuisisi pertandingan Liga Indonesia dan juga siaran timnas mnc yang sebelumnya pemegang hak siar timnas pun harus gigit jari usai PSSI melimpahkan hak siar timnas ke mtek lalu apakah mnc akan tinggal diam tentu saja tidak dalam dunia bisnis tak ada kata yang namanya tinggal diam kalau yang berhubungan dengan keuntungan MNC baru-baru ini berhasil bekerja sama dengan AFC untuk menyiarkan pertandingan pertandingan sepakbola yang dibawah naungan AFC ini artinya seluruh tayangan Liga Champion Asia baik ACL 1 2 dan 3 itu semuanya akan ditayangkan di RCTI dan MNC group yang menarik adalah bagaimana jika timnas bermain di ajang AFC seperti Piala Asia dan AFF sementara dua ajang ini di bawah naungan AFC apakah nantinya indosiar sebagai pemegang hak siar timnas ini nggak bisa menyiarkan timnas sebabkan ajang ini di bawah AFC sementara AFC itu bekerja samanya dengan MNC nah makanya ini akan unik nih apakah siaran timnas ini akan dipecah ataupun disiari di dua TV sebabkan PSS itu kan bekerja samanya dengan Mtek sementara MNC bekerja sama dengan AFC nah kalau timnas main di AFC otomatis MNC lah yang dapat hak siar dong sebenarnya kesalahan MNC itu cuma gara-gara nggak boleh nobar sih meskipun maksudnya ini juga nggak boleh nobar itu disini bukan berarti nggak boleh nonton bola sama-sama lo ya tapi nggak boleh nobar ini yang berbau komersil seperti lakukan nobar tapi menghadirkan sponsor menghadirkan artis ataupun dengan cara menjual tiket tapi ya tetap saja di Indonesia itu yang kayak gini-gini tuh nggak bakalan diterima sama netizen kita sebab netizen kita itu taunya nonton ya nonton TV udah nyiarin ya kenapa nggak boleh ditonton ya mending nggak usah nyiarin kalau nggak boleh ditonton gitu kan netizen kita nah inilah yang akhirnya membuat PSS ini diprotes besar-besaran oleh netizen kita akhirnya apa PSS pun melimpahkan haksia timnas ini ke Mtek nah menarik kita nantikan nih seperti apa pertandingan timnas nantinya akan disiarkan dimana nih Apakah dipecah nih ketika timnas main di AFC itu disiarkan di MNC ketika timnas main di luar ajang AFC akan disiarkan di non-siar nah kita akan tunggu nanti ya dari timnas Indonesia inilah yang sering kami bilang Erick Thohir itu bukan orang sembarangan dengan koneksi dan uang yang berlimpah apapun bisa dilakukan oleh Erick Thohir salah satunya ini adalah Martin pas dulu saat pas ini sulit banget disetujui oleh FIFA itu kan Erick Thohir cuma menugaskan anak buahnya buat ngurusin ini eh taunya malah dipersulit tapi akhirnya Erick Thohir pun jengkel ya udah Eto sendiri yang turun tangan akhirnya apa dipercepat juga kan waktunya buat Martin Pais ini nah usai disetujui disidang Martin Pais itu kan dibilang belum bisa membela timnas Indonesia lawan Arab Saudi sebab katanya berkas administrasinya itu butuh waktu satu bulan sampai dua bulan tapi apa yang dilakukan oleh Erick Thohir langsung dong dia terbang ke FIFA dan minta berkas ini dipercepat akhirnya apa berkas Martin Pais pun langsung disetujui cuy dan turun yang membuat Martin Pais bisa main melawan Arab Saudi artinya apa inilah realita dunia lu ya di dunia itu ada satu hukum yang gak tertulis yang bertuliskan dimana lu punya duit dan nama besar serta kekuasaan disitu urusan lu akan mudah bener dong sekarang bayangkan jika ketum PSSI-nya bukan Erick Thohir bahh jangankan disetujui bisa-bisa Martin Pais gagal tuh bela timnas Indonesia jadi memang gak bisa dipungkiri di dunia yang kental dengan penuh KKN alias korupsi, kolusi, dan nepotisme pamor dan kekayaan jadi senjata utama maka akan sangat disayangkan jika apa yang sudah dicapai oleh Erick Thohir selama jadi ketum ini harus lenyap ketika KLB dilakukan dengan banyaknya orang-orang busuk yang ingin berkuasa tapi ternyata nol kemampuan buat memajukan sepak bola pasti orang-orang busuk ini ingin mengambil alih PSSI akhirnya apa PSSI hancur lagi timnas pun hancur lebur lagi maka kami sangat berharap pada seluruh insan sepak bola tanah air ayo kita bersatu kita musnahkan yang namanya KLB sebab jika KLB digelar dan Erick Thohir tak terpilih hancurlah sepak bola Indonesia jadi di laga lawan Arab Saudi nanti ada dua hal yang baru di timnas Indonesia yakni kemungkinan Martin Paes akan menjalani debut pertamanya di timnas dan juga kapten baru yakni Jai Ijes ya Asnawi Mangku Alam resmi menyerahkan ban kaptennya pada pemain Venezia tersebut Jai Yadi dinilai sosok yang pantas jadi kapten timnas Indonesia selain faktor pengalaman Jai Yadi Jai pun dinilai sosok-sok leader atau pemimpin dan memiliki ketenangan yang luar biasa menarik kita nantikan siap-siap aja begadang malam Jumat nanti ya BTW wasit yang akan memimpin laga Arab Saudi persus Indonesia itu adalah wasit yang juga kemarin katanya nih lagi ditolak nih sama bosnya Persib Umum Mutar ya ini wasit Adam Mohamed asal Jordania nah ini menarik nih sebab Adam Mohamed baru saja memimpin laga di Indonesia apakah mungkin wasit asal Jordania ini akan berpihak pada Indonesia kita lihat aja nanti malam lanjut kita ke berita klub kita mulai dari PSBS biak nasib Juan Schneider nampaknya tinggal ditentukan di pekan keempat nih sebab kabarnya pihak manajemen PSBS tengah berkomunikasi dengan mantan pelatih Rans Nusantara FC Eduardo Almeida masal sendiri saat ini tanpa klub usai kontraknya habis di Rans nah selain PSBS Madura United pun dikabarkan tengah menjalin komunikasi dengan calon pelatih baru untuk menggantikan WCP nama pelatih asal Meksiko Gerard Espinoza kabarnya santar disukan akan menggantikan posisi WCP di Madura Espinoza sendiri saat ini tanpa klub klub sebelumnya adalah SD Acuan di Liga Ecuador selain Espinoza Madura pun tengah menyeleksi beberapa nama calon pelatih lain seperti Divaldo Alves dan juga Javier Roca kita lihat nanti aja dari Persebaya usai terpilih sebagai pemain dengan kreasi terbanyak alias Creative Chain di Liga 1 selama 3 pekan gelandang serang milik Persebaya Francisco Rivera akhirnya berkomentar kenapa lini serang Persebaya masih tumpul menurut Rivera faktor utamanya adalah komunikasi dan kemistri yang belum terjalin rapi antara lini tengah dan lini depan ditambah tak adanya keseimbangan antara sisi sayap kiri dan sisi sayap kanan Persebaya Sisi yang dominan di Persebaya sejauh ini adalah sisi sayap kiri yang ditempati oleh Bruno Morera sementara sisi sayap kanan yang ditempati oleh Alvain Sueb dianggap belum terlalu maksimal kemistrinya dengan Flavio Silva di lini depan maka dengan pulihnya Malik Risaldi Rivera ini berharap dua sisi sayap Persebaya ini akan kembali stabil dan juga tajam yang akhirnya bisa membuat leluasa Rivera dan juga Basim Rashid dalam menciptakan peluang-peluang nah kita tunggu saja ya dari Perseb Bandung Haryono pemain kelahiran 2 Oktober 1985 di Sidoarjo ini sebelumnya gak ada yang mengenal siapa dia gak mengenal siapa sosok Haryono ini wajar pria yang awalnya bekerja sebagai kuli bangunan dan pegawai minimarket ini bukanlah orang dari kalangan elit Haryono merintis karir di sepak bola benar-benar dari nol 2003 silam Haryono mencoba peruntungannya di sepak bola di klub Persida Sidoarjo sebelum akhirnya Jaya Hartono di 2004 melihat bakatnya dan dibawalah ke tim Deltra Sidoarjo sampai 2008 tak ingin anak kesayangannya terlunta-lunta Jaya Hartono pun membawa dan mengajak Haryono ke Perseb Bandung awalnya Haryono pun ragu sebab dia sadar soal skill dan kemampuan dia gak ada apa-apanya Haryono itu cuma mengadalkan fisik dan keberanian apakah yang seperti ini akan diterima sama Boboto tapi dengan kerja keras dan keyakinan Mas Har justru menjelma jadi sosok terpenting di lini tengah Persib bahkan saat Jaya Hartono out dari Persib Mas Har diminta bertahan di Persib oleh Jaya Hartono di Persib sendiri Mas Har ini bertahan cukup lama 11 tahun lamanya dengan torehan 231 kali penampilan dan jadi salah satu ikon Persib dengan rambut gondrongnya tapi sayang petaka pun menghampiri Mas Har di awal musim 2019 hadirnya Robert Rene Albert dengan gaya dan keinginannya sendiri membuat Mas Har pun dalam tanda kutip disingkirkan secara halus oleh Robert Rene Albert pemain yang terkenal keras tapi pendiam ini pun pasrah menerima keputusan ini dan berjanji suatu saat akan kembali ke Persib dan pensiun di Persib kepergian Hartono pun disesali oleh sejumlah rekannya di Persib termasuk sang pengganti kala itu yaitu Kim Jeffrey Kurniawan yang akhirnya pun harus ikut dibuang oleh Rene Albert 5 tahun berlalu Mas Har malang melintang di Liga 1 dan Liga 2 namun impiannya untuk pensiun di Persib musnah sudah pihak Persib sama sekali tak berminat memulangkan Mas Har hingga akhirnya Mas Har pun memutuskan pulang ke Sidoarjo dan akan pensiun di Deltras FC musim ini apa hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian ini? inilah realita di dunia sepak bola loyalitas kadang bisa dihancurkan oleh egoisme padahal sejak ditangani oleh Robert Rene Albert Persib gak raih satu gelar pun loh ya sementara Hari Yono sudah mempersembahkan 3 gelar pada Persib yang di Liga Indonesia Piala Presiden dan Piala Selebes Haturnuhun Mas Har selamat menikmati